Sosok Herianti kini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Uang 2 triliun rupiah yang akan disumbangkan untuk biaya penanganan COVID-19 di Sumsel diduga hoax. Tak hanya di kasus sumbangan bernilai fantastis ini saja, Herianti rupanya sudah dua kali melakukan kasus keuangan yakni soal utang yang tak dibayar. Kriminolog meyakini ada motif untuk mengambil keuntungan pribadi atas aksi yang dilakukan Herianti tersebut. Dikutip dari seripoku.com, hal tersebut disampaikan kriminolog Sumsel Sri Sula Sri pada Rabu 4 Agustus 2021. Dari informasi yang diperoleh, Herianti sebelumnya juga tersandung masalah soal utang yang tak dibayar. Pertama, utang bisnis fiktif senilai Rp7,9 miliar, dan yang kedua utang Rp2 miliar untuk mengurus harta ayahnya di Singapura senilai Rp16 triliun beberapa tahun lalu. Sri menyebut perilaku Herianti yang terus berulang ini karena tidak ada proses hukum untuk dua kasus keuangan yang dilakukan Putri Agi Ditio tersebut, sehingga tak ada efek jera terhadap Herianti. Sri mengungkapkan agar kasus ini tak kembali terulang harus dikenakan sanksi hukum bagi Herianti. Hal ini karena salah satu tujuan hukuman pidana selain untuk memenjarakan seseorang karena aksi kejahatan, juga sebagai efek jera atau mencegah agar tak terjadi perilaku serupa. Sri pun meyakini ada motif untuk ambil keuntangan pribadi dibalik aksi Herianti yang ingin menyumbangkan harta peninggalan sang ayah. Menurutnya, sebelum ada seseorang ataupun perusahaan yang akan memberikan sumbangan dengan nominal besar, harus dilakukan pengecekan asal dan kepastian dana yang akan diberikan terlebih dahulu. Pengecekan ini harus dilakukan karena dikhawatirkan uang sumbangan bersumber dari kejahatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!